Sudah kronis seperti itu Nah ini karena hamil ini saya takut gitu Karena ya kehamilan anak pertama Jadi wajar khawatirnya pasti akan berlebihan seperti itu Sekarang lagi hamil berapa bulan ya istrinya? Ya Allah ya istrinya sudah kehamilan ke Minggu ke-28 Hampir 7 bulan Kita doanya mudah-mudahan lancar Karena memang yang jadi masalah adalah ketika mau periksa dia untuk proses kehamilan ini Pandemik kita takutin rumah sakit Kita harus datang ke rumah sakit Atau dokternya juga belum tentu mau terima kita kan Jadi ya dan ya pokoknya perdoa lah Lebih berhati-hati aja Mudah-mudahan sih selama ini gak ada masalah apa-apa dan tetap sehat Seperti trauma juga berarti ke rumah sakit gini-gini Ya kalau trauma sih enggak Cuman ya kita selama ini memang di rumah aja Enggak mau keluar-keluar Nah ini dengan periksa harus ke rumah sakit Dengan rumah sakit banyak orang-orang yang sakit kan gitu Dan yang mau periksa segala macam Penyakit yang kita lawan ini kan Corona gak kelihatan Kalau diada depan kita bisa ngindir ke kanan ini Ini kan gak bisa jadi ya agak sedikit khawatir lah gitu Tapi dokternya juga gak ngelanjurin untuk sering-sering ngecek sih Karena kan memang sekarang banyak yang sakit Jadi bener-bener yang by phone juga bisa sih Kita kasih kabar misalnya ini anaknya kok kurang gerak atau apa Kayak gitu Karena kan kebetulan aku juga puasa Jadi bener-bener yang ngejaga aja Tapi di saat gak ada keluhan atau apa lancar puasa aja gak apa-apa gitu Berarti Pendatangan dokter ke rumah kasih Belum sih Belum Cuman karena kita masih bulanan-masih bulanan Yang penting bayinya ada reaksi Tendang segala macam Aman Dan kemarin Terakhir periksa itu di bulan Maret Jadi Maret ke sekarang Ya udah dua bulan setengah gitu Jadi Saya kemarin Sempat akhirnya datang ke satu rumah sakit Dan periksa untuk hamilannya Dan alhamdulillah gak ada masalah apa-apa gitu Masalah pandemi seperti ini Istri lagi hamil Dua kali lipat jadi lebih khawatirnya Ya Karena Ibu-ibu yang Gampang buat kena itu kan Ibu-ibu hamil Manula Atau orang-orang yang mungkin pernah punya penyakit yang Apa ya Sudah kronis seperti itu Nah ini Karena hamil ini saya takut gitu Karena Ya Kehamilan anak pertama Jadi wajar Khawatirnya pasti akan berlebihan seperti itu Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax